Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rafi Zatria Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk membuat Sebuah thumbnail Youtube menggunakan aplikasi Pixel Lab Pertama-tama Yang harus kalian siapkan adalah Fotonya terlebih dahulu Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama-tama kalian klik di bagian titik 3 ini Kemudian kalian atur di bagian image size Kalian klik dulu image size Kemudian kalian tekan di bagian image size Kemudian kalian klik custom Kemudian kalian klik di bagian youtube thumbnail Setelah itu kalian klik di bagian ok Setelah sudah seperti ini Kalian klik di bagian tanda plus ini Kalian klik di bagian from gallery Lalu kalian cari dulu fotonya Disini saya pakai foto ini Sama seperti video saya yang kemarin ya Kemudian kita centang Setelah seperti ini Kalian atur-atur aja Dengan cara memperbesar seperti ini Atau kalian bisa juga untuk mengaturnya di bagian sini ya Di bagian sini Samping tanda A ini Kalian klik Kalian geser ke bawah ya Kalian atur di bagian relative size Kalian klik Kalian full aja sampai 100% Nah Kalian atur-atur aja Seperti ini Kalian atur-atur aja Sesuaikan dengan Yang kalian inginkan Nah Seperti ini Kurang lebihnya seperti ini Kemudian kalian centang Agar fotonya tidak Goyang-goyang Kalian klik di bagian samping Sebelah tanda plus ini Bagian sini Kalian klik Kemudian kalian tekan di bagian gembok ini ya Kemudian kalian klik sini lagi Nah Seperti ini Oke Setelah seperti ini Kalian menambahkan teks tentang Video yang kalian buat Kalian klik di bagian plus Kemudian kalian klik di bagian teks ya Kemudian kalian klik di bagian tanda pensil ini Kalian klik Nah Kemudian kalian tuliskan Apa isi dari video kalian Disini Tutorial Membuat Tomb Nile YouTube Menggunakan Pixel lab Pixel lab Pixel lab Nah Seperti ini Ketika sudah Kalian atur di bagian Yang ada tandanya A ini Kalian klik Kalian geser Cari di bagian font Kita akan mengubah fontnya terlebih dahulu Kalian klik di bagian font Klik my font Disini saya akan memakai Font Yang berawalan dari huruf S ya Disini saya akan memakai font Supreme ya Supreme Nah Saya akan memakai font ini ya Supreme Oke Setelah seperti ini Kalian atur di bagian Aligen ini Kalian klik Disini saya akan mengaturnya seperti ini Ya Oke Setelah seperti ini Karena ini kurang pas Saya atur lagi di bagian Yang ada tandanya pensil ini ya Tutorial membuat Kita Untuk thumbnail kita Tar bawah seperti ini Kemudian Untuk menggunakan Wayslap seperti ini ya Nah Setelah seperti ini Seperti ini ya Nah Setelah seperti ini Saya akan Menatur size nya ya Tapi saya berbesar Perkecilin disini Saya atur Sekitar 68 ya Mencentang Dan kita bisa geser kesini Seperti ini ya Seperti ini Kita geser ya Nah Setelah seperti ini Kita bisa memberikan Warna pada tulisan ini Caranya Kita klik di bagian Tulisannya Kita geser Kita cari Yang namanya Color Klik Kemudian disini Kita bisa menyeleksi Tulisannya Mau dikasih warna apa ya Kemudian kita akan Membuat ini Kita kasih Kita kasih warna di bagian thumbnail youtube ya Dengan warna merah Seperti ini ya Menggunakan Pixlab Pixlab nya kita kasih warna biru ya Kita cari dulu Kita bisa juga Membuat warnanya Dengan Mengklik tanda Plus ini Kalian klik Nah Kalian atur sendiri Pengen memilih Kalian atur sendiri Ingin warna seperti apa Disini saya Membuatnya Seperti ini ya Kemudian Kita klik ok Nah Setelah sudah seperti ini Tinggal kalian centang Nah Kemudian disini saya Mau memberikan Apa namanya Garis Garis pinggir ya Menggunakan Seperti ini Kita klik stroke Kita klik Kita enable dulu Disini saya atur stroke pad nya Sekitar 10 ya Kemudian centang Ketika sudah seperti ini Kalian bisa langsung save Atau Kalian bisa menambahkan Foto lagi ya Disini saya akan Menambahkan Nah Ketika Sudah seperti ini Kalian bisa menambahkan Foto lagi Atau kalian bisa langsung save Disini saya akan Menambahkan Foto lagi ya Kita klik plus Kemudian kita klik From gallery Kemudian Kita ambil logo Pixelab ini Saya akan menambahkan Logo Pixelab disini Seperti ini Kita atur dulu Untuk size nya ya Atur dulu size nya Nah kita kecilin Sampai seperti ini Kemudian saya akan Menambahkan Foto lagi Menggunakan foto ini ya Kita kecilkan dulu Untuk fotonya Nah Seperti ini ya Disini saya kecilinnya manual Ketika sudah seperti ini Kalian bisa langsung save ya Caranya kalian klik di bagian sini Kemudian kalian Kemudian kalian Klik save as image Kemudian untuk format jpg ini Kalian ganti PNG Kalau kalian menginginkan Foto ini Menjadi resolusi yang bagus Resolusi yang Gak burik gitu ya Kalian klik di bagian formatnya Itu PNG Kemudian di dimension nya Bagian custom ini Kalian klik Kemudian kalian ganti Di bagian ultra Kemudian kalian bisa Klik save to gallery Seperti itu ya Untuk tutorialnya Oke Terima kasih bagi kalian Yang sudah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan Like Comment Share And subscribe Di video ini Semoga video ini bermanfaat Sekian yang dapat saya sampaikan Sekian yang dapat saya bagi See you Di next time Video Bye 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 bye